Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa Polores bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Majene melakukan sidak kesejumlah apotek dan toko obat untuk memastikan obat sirup yang sudah ditarik Bepom tidak lagi dijual. Namun dalam sidak sebagian obat sirup anak masih ditemukan dijual ke masyarakat. Petugas Polores bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat melakukan sidak kesejumlah apotek dan toko obat di Majene yang masih menjual obat sirup yang diduga penyebab gagal ginjal akut pada anak. Sidak dilakukan oleh petugas untuk memastikan obat sirup yang sudah ditarik Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom tidak lagi dijual ke masyarakat. Namun dalam sidak masih ditemukan sejumlah obat sirup anak di apotek maupun di toko obat yang telah dilarang edar tapi masih diperjual belikan ke masyarakat. Selain sidak petugas juga melakukan sosialisasi kepada para penjual obat untuk tidak lagi menjual sirup yang sudah dilarang Bepom. Hari ini melaksanakan pendampingan kepada Dinas Kesehatan maupun Bepom Kabupaten Majene dalam rangka untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya temuan berapa obat yang dapat menyebabkan genggung ginjal. Kegiatan ini kami laksanakan seluruh Kabupaten Majene termasuk dari para polsi-polsi dan puskesmas ke puskesmas kami beritahkan untuk turun semua ke apotek-apotek maupun toko-toko obat yang ada di Kabupaten Majene. Sosialisasi dan pengawasan obat sirup di sejumlah apotek dan toko obat di Kabupaten Majene ini akan terus dilakukan agar apotek dan toko obat di Majene tidak lagi menjual obat sirup yang telah dilarang peredarannya. Dari Majene, Ali Mukhtar, INews, melaporkan.